Halo Jurnal Lovers Bagi kalian yang akhir daerah 80-90an tentunya tak asing dong dengan si lady rocker yang satu ini Dia adalah Niki Astria Seorang penyanyi slow rock yang terkenal berkat sejumlah lagu-lagu hits populer Serta suara khas tinggi melengking namun merudu banget Tapi belakangan namanya pun tenggelam seiring dengan banyaknya para penyanyi pendatang baru Dikancam musik tanah air Niki yang dulu sering wara wirid ayar kaca pun kini nyaris tenggelam bak di telan bumi Lantas, setelah lama absen dari dunia hiburan kira-kira bagaimana ya kabar dan penampilannya sekarang? Penasaran? Yuk deh Namun seperti biasa klik subscribe-nya dulu ya guys Dan juga bel notifikasinya juga Agar kalian selalu tau apa yang baru dari channel kami Awal Karir Niki Nastiti karya Dewi atau antara bisapa dengan nama Niki Astria Merupakan seorang penyanyi dan aktris keliaran Bandung 18 Oktober 1967 Dia merupakan anak dari pasangan Tatang Kosari Wirahadi Maja Serta ibunya bernama Andiena Heriati Dia merupakan salah satu penyanyi tanah air yang terkenal memiliki vocal range tinggi Hingga 8 oktav dengan jenis Sopran Niki Astria mengawali karirnya sebagai seorang entertainer bukan instan ya guys Tetapi benar-benar mengawali karir dari nol Dalam berbagai sumber disebutkan jika Niki Astria awalnya ditemukan oleh Jerry Tobin Drummer Superkits saat tampil di panggung real rock Jakarta Bandung Di Kartika Chandra Theater Dia pula layak kebunnya mengantarkan Niki ke dunia rekaman lewat debut album berjudul Semua dari Cinta Pada tahun 1984 Namun sayang album tersebut dari segi pasar hasilnya kurang memuaskan guys Namun setidaknya album itu pun bisa dibilang Sudah menjadi tongkat awal perjalanan karir Niki Astria menuju puncak kesuksesan Setelah itu Ian Antono seorang gitaris God Blaze Menggarap album keduanya berjudul Jarum Neraka Pada tahun 1995 Dan meledak di pasaran hingga terjual kasetnya sebanyak 250 ribu Nah saking suksesnya album tersebut disebut-sebut sebagai salah satu album rock Indonesia pertama Yang mampu menobrak angka penjualannya Menyengi pop Sekaligus menempatkan album ini sebagai album terlaris di ajang Best Awards tahun 1995 Disusul oleh album-album berikutnya seperti Tentangan Seitan 1986 dan Gersang 1987 Lagi-lagi album ini pun mendapatkan penghargaan album rock terlaris di Best Awards Sebuah ajang pembelian penghargaan bagi insam musik Indonesia yang digelar oleh perusahaan Vita cassettebuster Wow keren banget nih guys Agama Nah salah satu hal yang menarik bagi para fans atau artis favorit mereka nih guys Yaitu terkait kepercayaan para artis tersebut Nah ngomongin soal kepercayaan yang dianut oleh sang Leni Rocker adalah agama Islam ya guys Soal impada kepada sang pencipta dan Niki pun semakin melakukan banyak perubahan Misalnya saja jika dulu ia masih belum mengenakan hijab Maka sekarang ia pun sudah mengenakan hijab Menurut pengukuan Niki, ia sebenarnya sudah ingin sekali berhijab dari tahun 1999 Namun hanya berencana dan berencana tak kunjung kesampaian Ia juga mengaku malu dengan artis Indeke Kohesrawati Yang sudah memutuskan berhijab sejak masih muda Meskipun demikian ia memiliki prinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali guys Ia pun akhirnya mantap berhijab dari hati Bukan karena desakan sang suami yang kebetulan seorang ustad Ia pun berhijab murni tulus dari hati tanpa paksaan dari siapapun Wah semoga tetap istikomah ya mbak dengan hijabnya Amin Jumlah Album, Film, dan Sinetron Nah sebagai suara yang tak kaleng-kaleng dari suara yang merdu melengking tinggi Tentunya jumlah album yang dimiliki Niki Astria bukan sedikit dong ya guys Nah seperti yang disebutkan di awal Sosok Ian Antono adalah merupakan salah satu sosok dibalik suksesnya album-album Niki Astria Sehingga tak heran bila kemudian warna Niki Astria begitu melekat dengan musik Ian Antono Selain Ian, musik lain yang pernah dipercaya menggarap album Niki yaitu Yonki Soiwarno dan Sawung Jabo Sementara di album berjudul Kemana Musiknya pun dikeroyok oleh Joki Soirio Prayogo, Ajim MS, dan Power Metal Nah ada pun beberapa album dari Niki Astria yang cukup populer adalah Jarum Neraka 1985, Tangan-Tangan Setan 1986, Panggung Sandiwara 1989, Mengapa 1997 Dan masih banyak lagi lainnya Jadi total ada 30 album yang dimiliki oleh Niki Astria dari tahun 1984 hingga sekarang Nah tak hanya di dunia tarik suara saja guys, Niki Astria juga merambah dunia acting loh Sebagai seorang artis yang tak kaleng-kaleng, dia juga membintangi beberapa juru film, sinetron, dan FTV Ada pun beberapa juru sinetron, film, dan FTV yang pernah dia bintangi antara lain Catik tahun 2004, Emak Gwe Jagoan tahun 2006 hingga 2008, Masa Lembo 2015 Biarkan Kami Bercinta 1984, Biarkan Kami Cemburu 1988, Prameswari 2001 Jadi total ada 6 judul film FTV dan sinetron yang pernah dia bintangi Nah meskipun tak banyak namun setidaknya yang membuktikan kehalayak Jika ia benar-benar artis yang punya sejuta talenta ya guys Asmara dan keluarga Nah untuk urusan Asmara guys, penyanyi cantik ini sudah menikah sebanyak 3 kali Dia menikah pertama kali dengan seorang pria bernama Satria Kamal Atau akrab disahapan dengan mamai pada tahun 1992 Namun sayang bercerai pada tahun 2002 silam Diduga akibat adanya orang ketiga Nah dari pernikahan pertama ini keduanya pun dianugerahi tiga buah hati Yaitu Jana Kobita Aretusa 1993 Bakari Hana Amadia 1998 Dan Oliver Muhammad Padurahman tahun 2000 Nah setelah bercerai dari suami pertama Niki Astria pun menikah lagi dengan seorang pria bernama Hendra Parayodi Sumartoyo Seorang pemilik studio musik pada tanggal 21 Juni 2003 Namun sayang pernikahan keduanya ini pun bernasib sama dengan pernikahan pertama guys Niki Astria dan Hendra pun bercerai pada September 2004 Dan hanya bertahan selama 15 bulan Nah setahun kemudian Niki Astria menikah lagi untuk ketiga kalinya Dengan gunan taafrima pada 9 Juli 2005 Di kediaman Niki Astria Nah dari hasil pernikahan mereka ini Lahirlah seorang bayi perempuan cantik anak keempatnya yang diberi nama Kayani Kolmukodisa atau Disapo Oika Di rumah sakit Pondok Indah Jakarta Selatan Nah pernikahan ketiganya ini bisa dipilang yang paling langgeng ya guys Baik Niki dan sang suami tetap harmonis hingga sekarang Nah dalam beberapa potret yang tersebar di internet Tampak Niki Astria dan gunan ta sang suami kerap amer keharmonisan mereka guys Tampak juga anak-anak Niki Astria dari pernikahan pertamanya Ikut berfotoria bersama sang bapak dirinya tersebut Wah semoga keluarganya selalu bahagia ya teh Niki Amin Karir dan kabar sekarang Nah berbicara soal karir sekarang guys Legerongcare ini sudah tak terlalu aktif lagi di dunia hiburan Meskipun sebenarnya ia tak sepenuhnya berhenti dari dunia musik Niki masih tetap aktif bernyanyi kok sesekali guys Nah Niki Astria juga kini rupanya tengah sibuk mengurus sekolah musik Yang pernah dihadirkan pada tahun 2001 silam Tempat itu adalah sekolah tinggi ilmu musik Bandung STIMB Sekolah itu berada di jalan PHH Mustafa kota Bandung Nah dari sekolah tersebut Niki ingin menghasilkan musisi-musisi baru tanah air yang berkualitas Ia pun bersikeras agar para mulut yang mengemban ilmu di sana Bisa mendapat bekal pengetahuan musik yang baik Nah selain itu ia juga kerap menjalin selaturame dengan sejumlah artis lawas seangkatannya Seperti Mayang Sari, Melibus Law, dan lain-lain Ia juga tentunya sibuk menjadi seorang ibu dan istri yang baik buat keluarganya ya guys Nah pada tahun 2019 silam Ia sempat menggelar konser untuk menyapa para fans beratnya Sebagai bentuk bahwa ia masih produktif dan masih bisa bernyanyi dengan baik Sementara untuk penampilan penyanyi yang sudah resmi mengenakan hijab ini masih cantik dan awet muda loh guys Tips cantik dan awet muda yang ia dapat adalah buah dari pola hidup sehat Yang selalu ia terapkan dalam hidupnya Seperti lajir olahraga dan makan makanan sehat Nah guys itulah transformasi dari penyanyi atau ladyrocker Nicky Astria Jika kalian memiliki referensi lain tentang Nicky Astria sebagai tambahan isi konten kali ini Silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya guys Nah kini waktunya kamu untuk menekan tombol like, share, dan subscribe Sekali lagi terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton